Intro Sementara itu pemirsa prosesi upacara kremasi ayah anda artis pop Bali Bayu KW digelar di Krematorium Center MPAG Provinsi Bali, Taman Mumbul, Jimbaran, Badung Almarhum Nyoman Warse telah berpulang pada usia 78 tahun pada 11 November 2017 lalu tepatnya pada Hari Raya Kuningan Upacara prosesi kremasi almarhum Nyoman Warse diringi keluarga besar Keraban, Pasarikat Banjar, Tabu Desa Selat Glungkung suasana duga menyelimuti prosesi kremasi banyak keluarga kerabat dan masyarakat namun sejumlah artis pop Bali juga hadir memberikan doa untuk orang tua ayah anda Bayu KW sekaligus memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkan putra ketiga almarhum Bayu KW menuturkan ayahandanya merupakan sosok yang tegas dalam mendidik anaknya dan memberikan kebebasan untuk mampu mandiri termasuk pada dirinya yang terjun sebagai artis pop Bali selalu didukungnya bahkan sejak kecil saat memulai belajar musik yakni main gitar, almarhum selalu mendukung ditambahkannya almarhum meninggal pada usia 78 tahun disambing karena faktor usia, almarhum sebelumnya mengalami sakit dan berada di tempat tidur selama 2 tahun namun 1 minggu sebelum meninggal, almarhum tidak mau makan dan saat Hari Raya Kuningan pagi tanggal 11 November, almarhum menembuskan nafas terakhir Paling nganu ngedropnya baru 1 minggu 1 minggu, 1 minggu sudah makan 1 minggu sudah makan tidak mau makan, dipasang impus di rumah pasang impus di rumah karena tangan masih bisa bergerak dicabut-cabut lagi dipasang, lagi dicabut sendiri akhirnya 2 hari sama sekali tidak mau makan cuma air aja dipajak sama kata masuk di ketika kejaran Nah setelah itu pas kuningan, pas kuningan mau dimandikan dengan anak-anak saya, ambil air di otak saya ke dapur, air panas untuk dilap, tahu-tahunya banget, ada nafas. Sejumlah artis Pobali serta ketua persatuan artis, musisi, dan pencipta lagu Bali, Pramusti Bali yang turut hadir mengiringi upacara kremasi ini menyampaikan duka mendalam atas kepergian orang tua, Ayahanda Bayukawe, sekaligus memberi support kepada Bayukawe dan keluarga yang ditinggalkan. Amal baik dari Ayahanda di Bayukawe bisa diterima dan tentunya tabah di Bayukawe beserta keluarga menerima segala kejadian ini. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga artis yang lain dalam hari ini mewakili teman-teman juga, kami mengucapkan ya prihatin dan ikut bela Sungkawa atas meninggalnya orang tua saudara kita Bayukawe. Semoga arwah diaung diterima di sisi Tuhan Yang Mesa.